Pemukiman padat di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut, Saituan, Kabupaten Deliserdang ini, kembali digerebek satres narkoba Polrestabes Medan. Polisi terpaksa meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara, usai sejumlah warga yang diduga sebagai pelaku narkoba mencoba kabur dari sergapan petugas. Polisi yang sudah mengepung perkampungan berhasil menangkap empat pengedar sabu beserta beberapa paket sabu siap edar. Usai menangkap empat pengedar, satu di antaranya merupakan wanita. Polisi kembali menyusuri perkampungan yang selama ini dikenal rawan akan peredaran narkoba. Hasilnya, polisi berhasil menangkap seorang bandar narkoba berinisial NA yang berpura-pura tidur di dalam rumahnya. Polisi bahkan harus memanjat area pelafon rumah tersangka, usai tersangka membuang puluhan paket sabu seberat 51 gram melalui pelafon kamar mandinya. Kasatres narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi John Rakuta Sitepu menyebut, pihaknya juga sempat dihalang-halangi keluarga pelaku, saat petugas polisi hendak membawa pelaku masuk ke dalam mobil. Kita berhasil mengamankan dan menangkap lima orang, lima orang, empat orang laki-laki, satu orang perempuan. Di mana kelima orang ini perannya, empat orang sebagai pengedar ataupun pengecer, namun saat kami berhasil mengamankan satu orang yang kita duga sebagai bandar besar di wilayah percucetuan ini. Untuk memberantas peredaran narkoba di perkampungan ini, polisi nantinya akan melakukan pengawasan ekstra, mengingat peredaran narkoba di perkampungan ini masih terjadi, meskipun pengkerepekan sudah berulang dilakukan. Tim Liputan Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara